Intro Apa yang dikatakan Mane kesalah usai final Piala Afrika Sedio Mane tertangkap kamera berbicara dengan Mohamed Salah Seusai Adu penalti Senegal vs Mesir usai Apa sih yang dikatakan Mane kesalah Final Piala Afrika 2021 mempertemukan Senegal vs Mesir Di Paul Bia Stadium, Cameroon, Senin 7 Februari 2022 kemarin Kedua tim berimbang 0-0 sampai 120 menit Sehingga pemenang mesti ditentukan lewat adu penalti Senegal tampil sebagai juara setelah menang 4-2 di babak tostosan tersebut Andalan masir, Mohamed Salah bahkan tak sempat mengeksekusi penalti Karena menjadi penendang kelima dan dua rekan timnya lebih dulu gagah Tak lama setelah kemenangan Senegal dipastikan, Mane terlihat mendekati Salah dan menghiburnya Sebari merangkul rekan timnya di Liverpool itu, Mane tampak mengatakan sesuatu Kesalah yang sempat berurai air mata akibat gagal juara Saya bilang kewadanya bahwa dia tetap pemain yang sangat hebat Dan merupakan sebuah kekuasaan bisa bermain di klub yang sama Saya punya respek yang sangat besar kepadanya dan dia memberikan segalanya buat negaranya Kata Mane kepada Be In Sport dikutip dari Metro Sayangnya dia tidak menang, tapi itu tak berarti segalanya berakhir buat dia Saya juga bilang bahwa dia masih punya banyak yang untuk dimenangi Termasuk Yelah Afrika 2023 Mereka punya tim yang muda, jadi mungkin akan memenangi suatu hari nanti Imbu Sadio Mane Pesan Jota untuk Liverpool Beli Pialing Hak Penyerah Liverpool, Diego Jota mengatakan pada manajemen The Reds Bahwa mereka perlu mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund Bellingham adalah pemain lulusan Akademi Birmingham City Berkat besarnya, membuatnya diincar beberapa klub besar pemilik Namun, Bellingham malam memilih gabung Dortmund pada tahun 2020 Dalam waktu singkat, remaja 18 tahun tersebut langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya Salah satu tim yang dikaitkan dengan Jude Bellingham adalah Liverpool Kabar ketertarikan ini makin menguat Karena Bellingham adalah penggemar legendatoran Stephen Gerard Liverpool sendiri disebut berminat merekrut Bellingham Mereka juga diklaim terus memonitor situasi sang gelandang di Dortmund Liverpool sendiri juga akan butuh dana sangat besar untuk bisa merekrutnya dari Dortmund Namun, Diego Jota malah mendesak The Reds untuk merekrut Bellingham Meski alasannya cukup kocak Pada hari Selasa, saya akan mengatakan kita perlu merekrut Bellingham Jadi saya bisa menggunakan kartu bintang masa depannya Serunya sembari tertawa dalam siaran langsungnya di Twitch di Liverpool Echo Jota sendiri sering melakukan siaran langsung di Twitch Utamanya kalah ia bermain di video game FIFA Kemampuannya mengocok bola di dunia virtual pun dianggap jempolan Ekstrai ke Liverpool, Peter Crouch Sebelumnya sempat mendukung The Reds agar mendukung atau merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund Ia menilai Bellingham adalah sosok pemain yang sempurna bagi tim asuhan Jordan Cup tersebut Musim panas beratang akan menarik Liverpool merasa seperti mereka akan mendapatkan yang besar Dan anda mungkin melihat sesuatu yang ekstra di lini tengah Tulis Crouch dalam kalumnya di Daily Mail Jude Bellingham akan cocok dengan sempurna Selama tidak merugikan Harvey Elliott dan Curtis Jones Yang mengalami nasib buruk karena cedera Ibu Crouch Salah akan kembali berlatih dengan Liverpool Menurut The Times, suaman Salah akan kembali berlatih dengan Liverpool pada hari Selasa 8 Februari Setelah kekecewaan final Afgan Pemain mesir itu dilaporkan ingin tampil di pertandingan berikutnya Melawan Leicester City di Liga Premier pada hari Kamis 10 Februari Mesirnya dipimpin Salah baru-baru ini kalah adu penalti dari Senegal di final Afgan pada akhir pekan lalu Mereka setimnya di Liverpool dan pemain depan Senegal Sadio Mane gagal meneksekusi penalti pada waktu normal Tetapi mencetak tendangan penalti terakhir dalam adu penalti untuk memenangkan turnamen kontinental Mane melakukan perjalanan singkat ke Senegal untuk merayakan gelar juara bersama tim dan negaranya Sementara itu Kapkan Mesir dilaporkan akan bergabung dengan Liverpool Saat mereka siap untuk bertanding untuk mendatang Kebaliknya pemain internasional Mesir itu akan menjadi dorongan besar bagi manajer Richardson Club dalam perburuan gelar Liga Inggris The Reds menerima kekalahan 1-0 dalam pertandingan terakhir melawan Leicester City pada bulan Desember Mereka akan berusaha membalas dendam atas kekalahan itu dan tetap mengejar pemunca klasmen Manchester City Yang saat ini unggul 9 poin The Reds bagaimanapun memiliki satu pertandingan di tangan Banyak yang mengharapkan The Reds gagal tanpa superstar mereka Tapi tidak terjadi sama sekali Mane dan Salah terakhir bermain untuk The Reds dalam hasil imbang 2-2 dengan Chelsea pada 2 Januari Sejak itu The Reds tidak dikalahkan di semua kompetisi Memenangkan 5 dari 6 pertandingan mereka Mereka berhasil mengalahkan Arsenal 2-0 melalui 2 lag di semifinal PLFL Dan kini akan menghadapi Chelsea di final Mereka juga melaju ke putaran kelima PLFA dengan mengalahkan Cardiff City 3-1 Bukai Osaka dianggap sebagai sosok tepat untuk menjadi suksesor Mohamed Salah Ketak Mohamed Salah yang tersisa 18 bulan lagi bersama Liverpool Dan hingga kini belum ada tanda-tanda dari pihak klub bakal memperpanjang masa baktinya Lalu Paris Saint-Germain pun sudah mulai memperlihatkan ketertarikan kepada pemain Assamseer ini Melihat masa depan Salah di Anfield belum jelas Kevin Phillips yang merupakan perai top scorer Liga Inggris Pada musim 1999-2000 dengan Sunderland Memberikan saran kepada The Reds untuk mulai membidik pemain Arsenal Bukayu Saga Menurut Phillips, sosok pemain berpaspor Inggris tersebut bakal cocok dengan skema permainan Liverpool Terlebih Saga kini sudah memperlihatkan perkembangan secara positif bersama tim Aswan Mikkel Arteta Apakah dia bisa pergi ke Liverpool dan meniru apa yang dilakukan salah? Itu mungkin akan sulit bagi pemain manapun untuk melakukannya Ujar Phillips dikutip Express Football Namun dia punya kualitas yang bisa membuatnya bergabung Liverpool dan menggantikan Salah di lini serang Anda juga jangan lupa, jika Salah tidak langsung bisa tampil sehebat ini dari awal di Chelsea Tutupnya, kendati begitu Arsenal tetap saja tak akan mudah begitu saja mau melepaskan Saga Setelah melihat performanya terus menunjukkan kata positif yang membuat The Gunners Berusaha menjadikan sebagai pemain jangka panjang Liverpool sudah siap menjalani fase gugul Liga Champion 2021-2022 Mereka memumumkan skuad untuk mengarungi bagian terberat dari kompetisi tersebut dan menyertakan pemain barunya, Louis Diaz Selesaian hati pasukan Jurgen Klopp tersebut sedang bagus Tidak satupun pertandingannya berakhir dengan kekalahan Yang membuat Liverpool bisa menjaga asa juara FA Cup, Karobo Cup, dan Premier League 10 hari lagi mereka akan berhadapan dengan Inter Milan dalam laga lag pertama babak 16 besar Liga Champion Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di markas Mirazuri, Josef Meza Liverpool harus mempertahankan torren apik ini Sebab Inter Milan bukanlah lawan yang muda Ada dua pertandingan lagi yang harus dimainkan Jordan Henderson dan kawan-kawan Yakni kontra Burnley dan Leicester City Liverpool menunjukkan kesiapan mengarungi sisa kompetisi Liga Champion dengan mengumumkan skuadnya Tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh raksasa Inggris tersebut Selain mencantumkan nama Louis Diaz ke dalam skuad Diaz merupakan rekrutan Liverpool pada bursa transform musim dingin kemarin Pemain asal Brazil tersebut didatangkan dari FC Porto dengan biaya 50 juta pound sterling Pada akhir pekan kemarin, ia menjalani debutnya saat Torrance bertemu Cardiff City Diaz masuk dan mengisi satu slot yang kosong setelah Nat Phillips dipastikan hengkang pada bulan Januari Bek perusia 24 tahun tersebut dipinjamkan ke Bournemouth Sampai musim 2021-2022 berakhir Sampai jumpa sometime sub indo by broth3rmax